Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Nana di video kali ini aku akan membuat sesuatu yang seger-seger dan ini bisa kita minum pada saat berbuka puasa dan kali ini aku akan membuat ice cream nah disini aku udah siapin beberapa bahan bahan yang utama aku gunakan ialah pondan ice cream magic rasa Neapolitan nah untuk membuat ice cream disini aku udah nggak perlu menyiapkan bahan-bahan yang begitu rumit dan banyak banget karena di pondan ice magic ini udah tersedia 3 varian rasa dan juga udah dilengkapi dengan cara pembuatannya nah sebenarnya untuk membuat pondan ice cream magic ini kita tidak perlu menambahkan bahan-bahan lain tetapi disini aku hanya opsional aja menambahkan es batuk kristal agar teksturnya lebih cepat mengental pada saat pembuatan ice cream nanti dan disini juga aku menambahkan susu kental manis ini juga sebagai penambah rasa aja sih sebenarnya dan disini juga ada air dingin ini aku tambahin es batuk juga ya di dalamnya dan ini sebenarnya adalah bahan dasar utama juga untuk membuat es krimnya oke jadi kita langsung ke cara pembuatannya nah untuk pondan ice cream magic ini seperti yang udah aku bilang tadi pondan ice cream magic ini memiliki tiga varian rasa yang berbeda nah untuk rasa yang pertama disini ada rasa vanilla kemudian ada rasa strawberry dan yang terakhir ialah rasa coklat nah untuk membuat es krim disini sebenarnya kita membutuhkan mixer agar lebih cepat smooth dan lebih lembut akan tetapi disini aku tidak menggunakan mixer melainkan blender karena aku lagi enggak punya mixer guys hehehe dan ini juga sekalian tips buat kalian jika mau membuat es krim yang sesimpel kayak aku gini dan enggak memiliki mixer kalian enggak perlu khawatir karena menggunakan blender aja itu udah cukup juga oke langsung aja jadi disini bahan yang pertama aku masukkan ke dalam blender ialah pondan ice cream magic rasa coklat nah kemudian aku juga menambahkan susu kental manis sebanyak 2 sendok maka nah untuk penambahan susu kental manis kalian bisa skip aja ya ini hanya opsional aja dari aku tanpa susu kental manis juga pondan ice cream magic ini rasanya udah enak banget dan yang terakhir disini aku menambahkan air dingin atau air es dan disini udah punya takarannya yang kita gunakan sebanyak 200 mili atau 200 cc kalian bisa lihat interagensinya dibalik kotak dari kemasan ice cream magic ini ya dan disini aku langsung aja tambahin airnya sebanyak 100 cc dan 100 cc lagi aku tambahin es batuk kristal nah ini udah pas ya ini udah 200 cc 100 cc air dan 100 cc lagi es batuk kristal langsung aja aku masukin ke dalam blender dan siap untuk kita blend sampai halus untuk ngeblender es krimnya disini kita menggunakan kecepatan tinggi ya agar cepat smooth nah ini es krimnya udah selesai aku blend dan sekarang aku mau masukin es krimnya ke dalam cetakan es krim yang udah aku siapin nah ini dia aku udah siapin cetakan es krimnya sebenarnya ini cetakan es krim sisa es krim yang kemarin ya kalian juga bisa gunakan cetakan apa aja ternyata nah seperti ini kurang lebihnya ya kemudian jangan lupa untuk kita tutup dan sekarang udah siap untuk kita simpan atau kita bekukan di dalam freezer musik 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 dan sebenarnya membuat es krim sendiri ini jauh lebih mudah dan hasilnya juga banyak banget musik musik selanjutnya untuk varian rasa kedua dan ketiga itu cara pembuatannya sama aja seperti pada step yang pertama ya musik musik yang 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 ini tadaaaah ini dia hasil buatan aku ini dari pondan es krim magic jadi cara buatnya simple dan gak pakai ribet dan juga hasilnya banyak banget musik musik nah karena es krimnya udah jadi ini udah siap untuk kita simpan atau kita bekukan ke dalam freezer oke sampai disini video aku semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan ingat jangan lupa untuk tekan tombol like comment subscribe channel aku untuk mendukung aku dalam membuat konten yang lebih baik lagi oke thank you and happy wedding bye 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 Terima kasih.